Tidak ada yang baru lagi. Berarti pengulangan memang dari awal? Sebagian, sebagian pengulangan sekalian di-refresh. Jangankan ya penyidik kita juga yang menjalannya banyak yang lupa nih. Karena memang sudah cukup lama ya. Termasuk para saksi juga hanya diingatkan kembali mengenai kejadian dari tanggal 17. Diperiksa berkaitan dengan keberadaan tanggal 17. Kemudian pada saat kejadian tanggal 18 ditemukan. Kemudian setelahnya. Ijin Pak, kalau kemarin itu di Polstik, Kang AP diperiksa juga? Sama. Apakah ada pertanyaan banjutan atau tidak? Tidak ada pengulangan. Karena memang materinya banyak. Materi BAP-nya cukup banyak pengulangan. Jadi diingatkan kembali mengenai terutama detail-detailnya di tanggal 18 ya. Pasca ditemukan, kemudian ditanya sehari sebelumnya ada di mana, sehari sesudahnya ada di mana. Itu yang berkaitan dengan saksi-saksi. Tidak ada yang berubah Pak? Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini. Kembali viral, kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak. Penyidik Polda Jabar kembali memanggil dan memeriksa beberapa saksi di kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak. Kabupaten Subang pada Jumat 22 September 2023, hal itu dilakukan demi mengungkap misteri pembunuhan yang terjadi pada 2021 silam. Salah satu saksi yang kembali diperiksa yakni Yosef Hidayah. Yosef sendiri merupakan suami sekaligus ayah daripada korban pembunuhan. Betul kami selaku pendamping hukum dari Pak Yosef kembali mendapatkan undangan dari penyidik Polda Jabar untuk dilakukan lagi pemeriksaan, ujar Rohman Hidayah, pengacara Yosef saat dihubungi detik Jabar. Dari pemeriksaan saat ini, kata Rohman, penyidik Polda Jabar masih menanyakan pengulangan pada pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sejauh ini masih sama pemeriksaan ulangan isinya yang sudah ditanyakan sebelum-sebelumnya, sekarang masih diperiksa, katanya. Menurut Rohman, bukan hanya kliennya saja. Dari informasi yang diperolehnya juga terdapat beberapa saksi yang juga diperiksa pada saat ini. Di antaranya Yoris kakak sekaligus anak daripada korban, serta Muhammad Ramdanu yang merupakan sepupu dan keponakan dari korban. Keduanya juga diketahui menjadi saksi yang sempat intens diperiksa oleh polisi di kasus tersebut. Saya melihat saksi lain yang diperiksa juga kayak Yoris sama Danu, yang bersangkutan sama yang berhubungan keluarga hampir semua diperiksa, ungkapnya. Kabar akan dipanggilnya saksi Yosef dan Danu untuk kepentingan pengungkapan kasus Subang 2021 sudah berhembus beberapa hari terakhir. Dalam wawancara dengan YouTuber Freddy Sudaryanto, saksi Deddy selesai diperiksa di Polda Jabar pada selasa 29 Agustus 2023, mengisyaratkan akan adanya pemanggilan Yoris dan Danu. Saat itu Freddy menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sejumlah saksi kasus Subang 2021 di bulan September 2023 ini. Dari 23 sakai yang telah diperiksa tidak ada nama tiga saksi utama yakni Yosef, Yoris, dan Danu. Saksi Deddy menjawab, mudah-mudahan akan ada pemanggilan di minggu ini. Seperti diketahui sebelumnya, kedua korban tak lain Tuti Sohartini 55 dan Amalia Mustika Ratu 23 ditemukan tewas di bagasi mobil Mewah Alpark di kampung Cisoti, Desa Jalan Cagat, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu. Mari kita tunggu saja update terbaru kasus yang belum ada ujungnya soal penyelesaian yang menjadikan ibu dan anak harus menjadi korban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.